Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini penulis ingin bahas oleh FUSH silko linie ya, jadi penulis beli oleh silko linie ini ya nah silko linie ini ini penulis beli yang jas UMA 0,8 liter ini oli motor ya jadi penulis itu sebenarnya sudah lama ingin beli ini tapi ada hambatan hambatannya adalah oh angkanya pas ya, enak nih dibuat jadi takeran angkanya ada ML ML ini olinya sebenarnya oli terkenal mana mis tulisannya katanya oli nomor satu di dunia yang independen tapi ya mungkin independen itu maksudnya yang gak punya kilang minyak sendiri mungkin ya ini risetnya katanya 10% padahal biasanya average nya 2% jumlah karyawannya ini sebutnya teknologi dead pace pack ini Autority FUSH Petrolut Jerman, jadi ini oli Jerman yang harganya lebih murah daripada Motul oli ini harganya Rp42.000 normal penulis beli waktu diskon Rp37.800.000 ya oli nya murah tapi penulis lama gak beli oli ini karena tergendala ongkos kirim penulis punyanya di Shopee sementara itu di Tokopedia biayanya lebih murah ya jadi kalau di Tokopedia bisa sampai Rp40.000 ongkos kirimnya nah kalau di Shopee untuk regulernya ya normalnya ya Rp72.000 penulis sampai kaget kok mahal sekali ongkos kirimnya sampai kemudian ada dikasih ongkos kirim alternatif yang pakai truk biayanya itu Rp25.000 terus ya karena penulis ingin beli akhirnya sama vendornya penulis dikasih diskon macam-macam sehingga penulis itu gak bayar ongkos kirim sama sekali termasuk yang Rp25.000 jadi belinya Rp37.500 kalau gak salah ya nah alasan dari penjualnya ya FUS official yang resmi termasuk yang di Tokopedia atau di Shopee itu adalah karena semua FUS akan dipakai kerdus kayak gini jadi ini penulis sudah siapkan penggaris sudah siapkan timbangan ini ongkos kirimnya Rp72.000 FUS ini terus kalau di Shopee minim eh di Tokopedia minim Rp38.000 lah ya di Tokopedia penulis kaget karena barangnya disebut beratnya 3 kg kalau di Shopee gak keliatan tapi ya alasannya ini beratnya sudah sesuai loh ini cuma karena ada ini saja ini tuh isinya ini loh ini bungkus standarnya aduh jatuh bungkus standarnya aduh eh silkel ini ini busa ya busa lo bisa mengembang lagi tuh mengembang lagi ininya juga busa busa jadi katanya ini yang bikin mahal bikin ongkos kirimnya mahal ya 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 masukkan lagi jadi ini coba kita ukur aja ya ini lebar ya kelihatan gak 22 ya terus tingginya se sekitar 36 ya terus lebar nya 15 ya jadi ke sini 22 ke atas ini 36 ini 15 yes itu materanya beratnya sendiri berapa kalau olinya sendiri ya 8 820 ya kira-kira ya 820 ini berapa 300 total ini masukkan 1140 sorry ya 1140 nah penulis sudah cek kalau di apa di tokopedia eh sorry kok di tokopedia eh sorry kok di tokopedia bukan di tokopedia di apa namanya di lapak resminya di sorry si cepat ya si cepat yang jari yang kalau di tokopedia murah itu rek paket hemat si cepat paket regulernya harganya sekitar 61 ribu untuk regulernya si cepat dengan berat 3 kg di tokopedia 72 ribu entah ongkos kirimnya jasa pengiriman apa di shopee dan penulis sudah hitung di si cepat ya itu untuk 1,1 kg terus dimensi seperti ini ongkos kirimnya untuk regular adalah 38 regular 38 itu jelas lebih murah daripada 63 yang ada di tokopedia terus kalau di wahana jadi kalau di wahana sorry ya nggak bisa ngirim cairan mungkin ya nggak tahu ada wahana produk apa lagi tapi kalau wahana 20 ribu ya entah bisa ngirim oli atau enggak tapi wahana 2 kali apa untuk ukuran segini berat segini itu 20 ribu penulis nggak cek ongkos kirim yang lain tapi jelas bahwa spesifikasi detail informasi berat dimensi barang pengiriman itu salah untuk silkol ini jadi ongkos kirim jadi kalau di tokopedia itu 20 ribu lebih mahal kalau di shopee ya anggap aja 30 ribu lebih mahal jadi perkiraan penulis seperti itu ini karena barangnya kurang dari 1 kilo ini dosnya aja aduh nah ini kok tetap nama ya wis ya wis 350an ya wis kira-kira segitulah jadi apa ya penulis jadi sulit nih ini padahal oli yang ya bener-bener pengen coba penulis aslinya pengen beli dua yang untuk motor ini sama yang HDEU Fus Opo ya Titan masalahnya yang Fus Titan itu ongkos kirimnya sih tetap mahal 72 ribu jadi ya penulis nggak akan beli lah ya usulah itu aja ya jadi ya sebenarnya pengen rekomendasi tapi kok ongkos kirim mahal ini ya jadi bingung offline katanya ada tapi ya nggak nemu dimana ya usulah gitu aja terimakasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh